Intro Selamat pagi buat pemirsa bahasa basi Seperti biasa ya Kita kembali hadir kali ini untuk memberikan Sesuatu Suami cerdas siap siaga Ini buat yang belum menikah Dengarkan baik-baik Karena ini adalah salah satu kriteria Untuk memilih suami Nah sekarang gue nanya nih Sebagai seorang suami Lo ngerasa sudah cerdas siap siaga belum? Kalau suami gue sih kebetulan Bapak ada kumisan Punya suami serem loh Emangnya zaman sekarang ada ya Kumisan tetap aja punya suami Kita ngomongin yang normal Suami, istri, perempuan, laki-laki Kalau gue belum Bagus Bapak sadar Kalau cerdas sudah pasti kan Artinya dia harus cermat Karena kalau cerdas Definisi cerdas itu buat lo apa sih? Suami cerdas itu kayak apa? Suami cerdas bukan harus pinter Rapotnya bagus Nilainya bagus di pendidikan Bukan Cerdas itu berarti dia bisa Bisa mengatasi semua masalah yang ada Tanpa harus membebani orang lain juga Artinya ketika Dia tahu apa yang harus dilakukan Pada saat situasi tertentu Iya Oke Nah sekarang bahasa bahasa memiliki peringkat Kita sudah melakukan survei ya Ternyata kita berhasil mengerucutkan Tiga public figure Yang menurut kita adalah suami yang Cerdas siap siaga Oke Langsung saja akan saya panggilkan Menurut peringkat Dari aku dulu ya Oke Peringkat ketiga ya Yang peringkat ketiga Ini dia Aldi Tahen Selamat Bapak dari peringkat nomor tiga Terima kasih Nanti Biar anak-anak ini bisa diambil di kelurahan ya Pak ya Iya Ranking tiga Bu ya Ranking tiga Ranking tiga Bapak Waduh Ini hebat Ranking tiga dari dua siswa hebat Mundur banget Peringkat dua Oh Ini dia Peringkat tiga Cerdas Dalam mengatur keuangan Oke Siap Menjadi ayah Siaga Dalam menjaga kandungan sang istri Wah Luar biasa Udah dilakukan semua ya Saya selalu siap Jadi kalau istri saya lewat sih Siap Oke Gue baru tau ternyata Istrinya Hansip Jadi kalian lewat harus gini Tapi ini kan menurut penilaian basa basi Oke Ini peringkat ketiga Peringkat ketiga Ini dia selalu siaga Pak Siaganya Jadi kalau istri saya tidur Saya selalu di pos kamling Pak Siaga Jadi kalau misalnya istri saya manggil Saya ketok Istri saya manggil Ini luar biasa Kan gue bilang Emang keluarganya keluarga Hansip Satang aja Muternya disitu-situ aja Jadi bagian cerdasnya Nggak mau dihilangin aja ya Kebetulan yang cerdas juga Cerdas juga Bapak ngerasa cerdas Istri saya Yang cerdas istrinya Iya Kalau Bapak Saya Nggak Kalau gue bilang sih lu cerdas Karena lu bisa milih istri cantik Istrinya yang nggak cerdas Karena milih dia sebagai suami Oke Sekarang Silahkan duduk Peringkat ketiga Peringkat kedua ya Sebelum diundang Kita akan lihat dulu Ini dia peringkat kedua Silahkan Wendy Peringkat kedua Ini cerdas dalam memilih tempat berlibur Siap dalam menjaga anak-anak dan istri Siaga ketika anggota keluarga sakit Lengkap semuanya Nomor dua Tengku Firman Syah Selamat datang Hai Apa kabar Selamat datang Silahkan duduk Tengku Firman Syah Yang mana nih Yang paling tua lah pak Silahkan duduk Di sini mah bebas Boleh berarahkan di mana-mana Berarahkan Tapi ini coba kita lihat ya Cerdas dalam memilih tempat berlibur Dalam menjaga anak-anak dan istri Ketika anggota keluarga sakit Setuju gak pak Iya insya Allah Ya insya Allah Ya bagus-bagus mah kita setuju 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 Ya udah peringkat pertama deh Peringkat pertama Gue gak enak kalau nyebutin diri sendiri Silahkan Ih Bapak gair banget sih Oh gue bukan deh Coba kita lihat Gue gak masuk Ih Bapak gair banget sih Ini dia peringkat pertama Betul Disini yang enggak loh tulisannya Enggak loh disini Anggi terus sih pak Iya sorry Oh gue ini bukan peringkat pertama Peringkat 0 harusnya Makanya Makanya Serius nih gue tadi bercanda Tapi beneran Karena ditulisnya disini Beneran Setelah sejumlah uang yang kamu transfer ke saya Langsung saya masukkan perintah pertama Gak tapi masa senyumnya begini Lihat cerdas IQ mencapai 350 Siap dalam menjaga rumah Siaga tidur di luar di teras Yang bagus yang mana ya pertanyaan gue Bintang tangan dong buat peringkat pertama kita Terima kasih Bapak boleh tolong biar sama anaknya pak Bapak pindah disitu Oh ini anak saya berarti Gue bapak lo Gak sih sebenernya tadi buat lucu-lucuan aja Tapi kita percaya ketiga laki-laki yang ada di depan saya Saya cukup kenal lah Wendy ya luar dalam Si Ili Gak Udah mulai perhatian Karena masalah rumah tangannya makin berat Ini anak bikin gosip banget sih kerjanya Gak tapi saya percaya ketiga laki-laki yang diundang disini Eh dua sih Tapi ketiga laki-laki yang ada di depan saya adalah Suami yang termasuk kategori Cerdas, Siap, dan Siaga Nah sekarang kita akan konfirmasi dulu nih Ke mas Tengku yang sudah 15 tahun menyenang sebagai status suami Kalau misalkan aku tuh selalu suka dengan nilai Kalau dari nilai 0 sampai 10 Mas Tengku menilai diri sendiri itu sebagai suami cerdas, siap-siaga berapa nilainya? Kalau sekarang 8 8 Anak-anak setuju? Iya Sorry, ini ianya di bawah tekanan gak nih? Di belakang kayaknya udah kamu kali, kamu pokoknya 8 Iya, iya, iya Iya, nanti per bulan naik nih cepet-cepet-cepet Oke, oke, iya Tiga tahun terakhir sih iya Tapi kalau sebelumnya enggak Oh gitu, jadi untuk mencapai nilai 8 ada proses? Ada proses Tadinya berapa merasa? Tadinya 5 kali Tadinya 5? Iya, karena dulu agak Ya belum sepenuhnya masih suka melakukan hal-hal yang menuhi ego sendiri orang tua gitu Sebelum kita kan dulu belum taat Jadi masih banyak ninggalinnya kalau syuting segala macem Terus kalau ya banyak yang kurang bener lah dulu Tapi setelah kita berdua sama-sama hijrah sama-sama bener yaudah kita full buat anak-anak gitu Eh luar biasa loh, mengakui loh Berarti butuh proses ya Jadi sekarang yang merasa nilainya masih 3, 2, 1 Enggak usah khawatir karena nanti toh juga waktu yang akan mematangkan itu sebenarnya Iya, tapi tetap harus ada usahanya Iya, harus ada usahanya Bukan dibilang nanti pasti bagus, pasti bagus terus jalan sendiri karena mungkin juga kan Nah kalau dari anak-anaknya sendiri nih Dari yang perempuan dulu deh Menurut aku ayah Anak, anak Tukang kebon sama sopir ntar aja Syaira, Syaira Kamu kan 15 tahun yang paling besar Kamu ngerasa nggak kalau emang sekarang Deddy itu berubah gitu kan Tadi Deddy bilang sekarang dulu 5, sekarang 8 Ini namanya siapa sih? Tengku apa Deddy sih? Anak-anaknya menanggannya Deddy pak Semuanya Tengku ini Tengku, Tengku, Tengku nekok semua Tengku, Tengku, nekok semua Nengok semua Eh Tengku, LAK gimana Dedi Dedi dari lima sempet ngerasain kamu Oh enggak gini kalau itu kan dedinya sendiri yang bilang kalau gue dari lima jadi lapan kalau dari kamu sendiri nih punya penilaian awal emang bener Dedi pernah sempet mau bener sih dari lima keelapan aku juga ngerasa sih gitu ngerasa seperti itu jadi untuk dia masih kecil sebenarnya jadi masih enggak terlalu berasa belum terlalu berasa aja dia juga ngerasa ya gimana kalau jodoh berasa banget nanti kita bakal ngobrol lagi sama ini kembar Keanu sama Omar sama-sama umur 11 tahun nanti kita ngobrol tapi sekarang sebelum aku ngasih tahu kriteria suami cerdas siap-siaga menurut bahasa bahasa aku mau nanya Aldi dulu nilai kamu menilai diri kamu berapa aku nilai diri karena istri sekarang lagi hamil 8 bulan jadi siaganya itu 9,5 Oh siaganya 9,5 cerdasnya berapa Pak cerdasnya eh sisanya lah 0,5 bapak jujur banget sih oke sekarang kita punya sesuatu Wendy silahkan ini ada Viti kriteria suami cerdas siap-siaga versi bahasa basi ini nih Halo pemirsa setia bahasa basi tahu nggak sih setelah gelar ayah tersemat pada diri seorang pria banyak sekali harapan dari para istri agar sang suami memiliki kriteria suami cerdas siap-siaga kayak apa sih kriterianya suami home sweet home sebelum punya anak biasanya suami bisa bebas kemana saja tentunya atas persetujuan istri ya tapi setelah punya anak si ayah selalu ingin berada di rumah merekam setiap tumbuh kembangnya dengan berbagai gadget yang dimiliki suami serba bisa ketika istri sedang sangat repot sang suami bisa diandalkan untuk menenangkan bayi yang sedang menangis menjadi perawat yang super telaten tanpa kena lelah ketika anak sakit mengganti popok memandikannya serta menimangnya hingga lelah tertidur suami peduli kesehatan kalau dulu kurang peduli dengan gaya hidup sekarang persepsinya tentang kesehatan pun berubah mengatur pola makan dan jam tidur olahraga rutin selalu mengecek makanan yang masuk ke mulut bayi sepertinya akan ada di dalam rencana besar anda suami berkecukupan saat ini suami lebih fokus menyiapkan kebutuhan anak masa kini dan di masa depan menghitung tabungan yang dimiliki serta aset-aset dia memiliki untuk memastikan bahwa keluarga kecilnya menjalani hidup yang layak dan memiliki pegangan untuk masa depan kelak dan yang berikutnya suami pintar mengatur waktu lahirnya anak terkadang mengurangi time suami bersama teman-teman namun suami cerdas lebih memprioritaskan si kecil yang sedang menunggu di rumah jika ingin bermain dengan teman dia selalu melihat dulu keadaan si kecil apakah ada yang menjaganya di rumah atau apakah anak sedang tidak kena badan nah pemirsa basa basi sudah masuk dalam suami cerdas siagakah suami anda ini aku tanya sama penonton yang ada disini semuanya perempuan ya kalau kalian mendapatkan suami dengan kriteria seperti itu hidup akan bahagia mau 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 dong di pasar gembrong banyak sih kalau satu paketan semua ada kayak gitu ya itu kan idealnya kita ngomongin kondisi ideal nah sekarang kan ini kalau Aldi nih karena dia kan belum merasakan punya tiga anak bererot nih jadi ini kayaknya akan lebih dirasakan oleh Mas Tengku Firmansyah sendiri sorry ini 2015 ya penontonnya juga cerdas-cerdas bererot tuh apa ya hahaha peci bunyi berat kayak semut gila-gila-gila petikan ngerti ngerti ini cerdas ngerti kan pak cerdas dia ngerti apa yang bererot banyak-banyak maksudnya bererot nggak ngerti gue bererot nggak ngerti aku diamparan-amparan lahirnya di Inggris jadi taunya bererot ini bukan layar di Inggris aku sebelum aku iklan aku mau nanya Mas Tengku setuju enggak dengan tadi kriteria menurut bahasa-bahasa memang kalau misalkan ngomongin soal suami cerdas siap-siaga itu harus memiliki semua kriteria itu setuju merasa memiliki semuanya enggak no setuju ada hal-hal yang saya enggak memiliki nanti kita akan cari tahu itu Aldi kalau saya termasuk suami yang home sweet home karena kalau misalkan pakai keset ya ada tulisannya ya home sweet home karena bisa kalau ketemu istri kita suka sweet bareng nah emang udah mulai p.a.m. biarin aja namanya dihamil 8 bulan bu ya tegang-tegangnya banyak pikiran terutama kan biayanya om sweet om ternyata aja dipanggil om emang berkostosan udah nanti kita akan cari tahu jawabannya seorang Mas Tengku Firman Sia ngerasa per 5 kriteria itu memang untuk memenuhi suami cerdas siap-siaga tapi dia merasa kayaknya gue belum deh kenapa ya jangan kemana-mana tetap dikasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton